Sebelum melanjutkan keceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Di balik kabut tebal yang menyelimuti desa terpencil bernama Pelantaran, tinggallah seorang gadis kecil bernama Laras. Sejak kecil, Laras diasuh oleh bibinya, Mbak Rini, setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Mbak Rini, dengan parasnya yang pucat dan tatapan matanya yang selalu menunduk, selalu memancarkan aura misterius yang membuat Laras tidak nyaman. Seiring Laras menginjak usia remaja, dia mulai merasakan keanehan dalam diri Mbak Rini. Laras sering melihat bibinya melakukan ritual aneh di tengah malam, dengan lilin-lilin yang berkelap-kelip dan gumaman mantra yang tidak dimengerti. Rasa penasaran bercampur takut menghantui Laras, namun dia tidak berani bertanya karena takut dimarahi Mbak Rini. Suatu malam, Laras terbangun karena mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu halus, seperti gumaman mantra, dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Laras. Rasa takut yang luar biasa menyelimuti Laras. Dia memejamkan matanya erat-erat, berharap suara itu segera pergi. Paginya, Laras memberanikan diri untuk bertanya kepada Mbak Rini tentang suara yang dia dengar. Mbak Rini hanya tersenyum tipis dan berkata, itu hanya suara angin, nak, jangan khawatir. Namun, Laras tidak percaya dengan jawaban Mbak Rini. Dia yakin bahwa suara itu bukan suara angin biasa. Sejak saat itu, Laras semakin sering melihat dan mendengar hal-hal aneh di rumah. Boneka-boneka di kamarnya bergerak sendiri, bayangan hitam berkeliaran di lorong, dan suara ketukan di jendela di tengah malam. Ketakutan Laras semakin memuncak ketika dia menemukan sebuah buku tua di loteng rumah. Buku itu berisi tentang ritual-ritual pemujaan setan dan mantra-mantra yang sama dengan yang dia dengar Mbak Rini ucapkan. Laras mulai curiga bahwa Mbak Rini bukanlah orang biasa, melainkan seorang pemuja setan. Laras ingin kabur dari rumah, namun dia tidak tahu harus pergi kemana. Dia terjebak di desa pelantaran yang terpencil dan dikelilingi oleh hutan lebat. Satu-satunya harapan Laras adalah mencari bantuan dari orang luar. Suatu hari, Laras bertemu dengan seorang pemuda bernama Rian yang datang ke desa pelantaran untuk melakukan penelitian. Laras menceritakan semua keanehan yang dia alami kepada Rian. Rian yang awalnya tidak percaya, menjadi yakin setelah melihat sendiri beberapa kejadian aneh di rumah Laras. Rian dan Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Mbak Rini dan ritual pemujaan setannya. Mereka mengikuti Mbak Rini ketika dia pergi ke hutan pada malam hari dan menemukan sebuah gua tersembunyi di mana Mbak Rini dan beberapa orang lainnya melakukan ritual pemujaan setan. Rian dan Laras ketahuan dan diburu oleh para pengikut Mbak Rini. Mereka berhasil kabur dari gua dan berlari ke hutan. Mbak Rini dan para pengikutnya mengejar mereka dengan kejam. Dalam pelariannya, Laras menemukan sebuah kalung pemberian mendiang ibunya. Kalung itu memancarkan cahaya terang dan membuat para pengikut Mbak Rini terluka. Mbak Rini yang marah besar menyerang Laras dan mencoba merebut kalungnya. Rian berusaha melindungi Laras dan terjadilah pertarungan sengit antara Rian dan Mbak Rini. Akhirnya, dengan bantuan kalung pemberian ibunya, Laras berhasil mengalahkan Mbak Rini dan para pengikutnya. Mbak Rini terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Laras dan Rian kembali ke desa pelantaran dan membebaskan penduduk desa dari cengkeraman Mbak Rini dan para pengikutnya. Desa pelantaran kembali damai dan Laras tidak lagi merasakan ketakutan. Dia pun bisa hidup dengan tenang bersama Rian dan penduduk desa lainnya. Kisah Laras dan Mbak Rini tidak berakhir di situ. Beberapa bulan setelah kematian Mbak Rini, Laras mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Dia sering bermimpi buruk tentang Mbak Rini dan mendengar suara bisikan di telinganya. Suatu malam, Laras terbangun dan melihat Mbak Rini berdiri di depan tempat tidurnya. Mbak Rini tampak pucat dan matanya kosong. Laras ketakutan dan berteriak. Mbak Rini menghilang seketika. Keesokan harinya, Laras menceritakan mimpinya kepada Rian. Rian khawatir bahwa arwah Mbak Rini masih gentayangan dan ingin membalas dendam. Rian dan Laras memutuskan untuk mencari bantuan dari Pak Kaji, seorang tokoh agama di desa pelantaran. Pak Kaji menjelaskan bahwa arwah Mbak Rini kemungkinan besar masih terikat di dunia karena dia meninggal dengan cara yang tragis dan memiliki dendam yang belum terselesaikan. Pak Kaji menyarankan Laras untuk melakukan ritual pembersihan diri dan rumah agar arwah Mbak Rini tidak lagi mengganggu. Ritualnya cukup sederhana, yaitu dengan memandikan diri dengan air yang dicampur dengan doa-doa dan membakar dupa di seluruh ruangan rumah. Laras mengikuti semua saran Pak Kaji dengan penuh keyakinan. Setelah melakukan ritual, dia merasa lebih tenang dan tidak lagi mendengar suara bisikan. Rian pun lega dan berharap bahwa arwah Mbak Rini telah menemukan kedamaian. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah ritual, Laras kembali diganggu oleh arwah Mbak Rini. Kali ini, Mbak Rini tidak hanya muncul dalam mimpi, tetapi juga secara nyata di hadapan Laras. Mbak Rini selalu muncul di malam hari, dengan tatapan matanya yang kosong dan penuh dendam. Dia selalu berusaha untuk mendekati Laras dan menyentuh tangannya. Laras ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Rian berusaha untuk melindungi Laras, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan arwah Mbak Rini. Dia akhirnya memutuskan untuk membawa Laras ke kota untuk mencari bantuan dari seorang ahli spiritual. Di kota, Rian dan Laras bertemu dengan seorang paranormal bernama Buwati. Buwati menjelaskan bahwa arwah Mbak Rini terikat di dunia karena dia memiliki ikatan yang kuat dengan Laras. Laras adalah satu-satunya orang yang bisa membantu Mbak Rini untuk menemukan kedamaian. Buwati memberikan Laras sebuah jimat yang harus dia pakai setiap saat. Jimat itu akan melindungi Laras dari gangguan arwah Mbak Rini. Buwati juga mengajari Laras bagaimana untuk berkomunikasi dengan arwah Mbak Rini. Dengan menggunakan jimat dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan arwah, Laras akhirnya berhasil membantu Mbak Rini untuk menemukan kedamaian. Mbak Rini menceritakan kepada Laras tentang masa lalunya dan alasan dia menjadi pemuja setan. Mbak Rini pernah mengalami trauma masa kecil yang membuatnya beralih kepada pemujaan setan untuk mencari kekuatan dan perlindungan. Laras memahami rasa sakit Mbak Rini dan memaafkannya atas semua yang telah dia lakukan. Setelah Mbak Rini menemukan kedamaian, arwahnya tidak lagi mengganggu Laras dan Rian. Mereka kembali ke desa pelantaran dan hidup dengan tenang. Laras belajar untuk menerima masa lalunya dan tidak lagi dihantui oleh rasa takut. Cerita ini adalah sebuah pengingat bahwa setiap orang memiliki masa lalu dan bahwa kita harus belajar untuk menerima dan memaafkan kesalahan orang lain. Kita juga harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan karena setiap tindakan memiliki konsekuensi.